Intro Semua sudah siap? Siap! Satu, dua, tiga! Intro Semua sudah siap! Tepuk tangan bilang, yeay! Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Pak Mandongeng. Seru sekali ya, hari ini teman-teman kita nyanyinya keren. Sekarang kita kenalan dulu ya. Adik-adik, nyanyinya hebat sekali nih. Datangnya dari sekolah mana? Keren, adik, 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 adik. Yang ada di mana ya? Tangerang, tepuk tangan sekali lagi bilang, yeay! Karena nyanyinya hebat dan pintar, Pak Mandongeng mau kasih hadiah nih hadiahnya cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Sekarang ikut sama Pak Mandongeng, ayo duduk di sini. Tepuk tangan semuanya bilang, yeay! Siapa yang sudah siap dengar cerita? Aduh, kaget. Wah, kalau sudah siap dengar cerita, duduknya yang rapi ya. Pak Mandongeng sudah mulai siap nanti bercerita. Adik-adik, hati-hati, jangan ada yang lari-larian. Karena teman-temannya nanti yang di rumah kan mau lihat. Siapa yang punya teman di rumah? Temannya sedikit apa banyak? Banyak. Kalau begitu temannya kita ajak juga ya, supaya dengarkan cerita sama-sama. Lihat ke depan semuanya. Adik-adik, hari ini Pak Mandongeng sudah siap bercerita. Bagaimana? Adik-adik sudah siap dengar kan? Sudah. Judul cerita kali ini adalah Tak Berhenti Bicara. Wow, berarti rame ya nggak berhenti bicara. Kayak apa tuh? Kayak petasan. Kaget. Oh, ceritanya begini nih. Di pagi hari, ada yang namanya sipi-sipi itu pek. Apa ya? Pek. Oh, iya. Aduh, hari ini aku akan melihat temanku yang sakit. Namanya si Moni. Moni itu adalah monyet yang lucu. Dia baik sekali. Kalau dia sakit, aku sepertinya kehilangan. Kan nggak bisa main sama-sama ya teman-teman. Aduh, aku mau melihatnya. Biar dia nanti nggak sedih lagi. Aku mau ke rumahnya. Lala ke rumahnya. Di tengah jalan, aku ketemu sama temannya. Namanya si Katu. Wah, sipi kamu mau kemana? Aku akan menjenguk Moni. Akhir-akhir ini dia tampak kurang sehat. Moni sedang sakit. Wah, kalau sakit itu memang rasanya tidak enak. Aku juga pernah sakit, tapi aku susah sekali makan. Setap, setap, setap. Susah minum, susah rumah. Aduh, kenapa disetap? Kamu mau ikut menjenguk Moni? Oh, iya. Tentu saja aku mau. Nah, kalau gitu, ayo kamu berjalan di belakangku. Iya, iya, iya. Tapi nanti kalau menjenguk Moni tidak boleh berisik ya. Eh, tidak boleh berisik? Iya. Oh, iya. Baiklah, tapi ingatkan aku ya. Kalau aku nanti bicara, diingatkan ya. Iya, iya. Pasti aku ingatkan. Stop ya bicaranya. Ayo sekarang kita jalan. Wah, memang kasihan sekali ya. Si Moni itu kalau sampai sakit. Iya, iya. Stop bicaranya. Stop. Wah, tempatnya sudah sedikit lagi sampai. Ini dia nih. Jangan berisik ya. Jangan berisik. Wow. Tempatnya bagus sekali. Rumahnya sejuk. Banyak pohonnya. Wah, aku suka bunganya. Aku suka pohon buah. Wah, segalanya. Aku memang suka. Shh, shh. Eh, kenapa? Jangan banyak bicara, teman-teman. Si Katu masih bicara terus ya, teman-teman. Nanti kalau dia bicara terus, teman-teman bunyiin ban kempes ya. Bilang gini. Shh, gitu ya. Biar dia diem. Ah, iya, iya. Nanti kalau ada ban kempes, aku akan diam. Nanti kalau sudah diam, aku akan bilang, Ban kempes. Udah dong, jangan kempes lama-lama dong. Nanti aku gak bisa bicara lagi. Aduh. Shh, shh. Ah, diem, 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 diem. Ayo kita masuk. Masuk. Iya. Wah. Aku mau masuk ya. Pasti masuknya kita akan lewat pintu. Setelah kita buka pintunya, kita... Shh, jangan banyak bicara. Diam. Diam. Permisi. Tok, tok, tok. Moni. Aku boleh masuk gak? Boleh. Ya, boleh. Silahkan masuk. Eh, kok kamu yang jawab? Eh, bukan. Aku mau dengar Moninya. Menjawab atau tidak. Jangan kamu yang jawab. Uh, kamu tuh banyak sekali sih bicaranya. Iya, iya, iya. Moni. Iya, nama-nama. Moni. Moni, apakah kamu bisa menjawab? Aku boleh masuk ya melihat kamu. Iya, Moni. Kalau nanti aku masuk, aku akan menemani kamu. Dan kamu akan aku ajak main kalau sudah menemani. Shh, hehehehe. Diam. Diam. Jadi patung. Tang ting-tung. Kamu tuh repot sekali sih. Eh, kita buka aja yuk. Pintunya. Cekrek. Masuk ngintip. Teng. Aduh, aduh. Eh, pelan-pelan. Aku dulu yang lihat. Aku juga lihat. Aduh. Kok kamu malah dari bawah sih? Dari samping sini. Dari samping. Teng. Aduh. Eh, shh. Tuh, lihat. Kasihan. Dia sedang menggigil. Yuk kita lihat yuk. Yuk kita lihat yuk. Aku mau lihat ah. Wah, rasanya tidak enak sekat. Katu, katu. Katu, katu. Hei, ingat tadi pesanku apa. Tidak boleh terlalu banyak bicara. Nanti moniknya pusing. Nanti moniknya pusing. Oh, iya, 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 iya. Aku sudah ingat. Buat aku tidak ingat. Monik, kamu sudah minum obat? Sudah. Wah, kalau sudah minum obat berarti nanti sebentar lagi sembuh dong. Kalau sudah sembuh kita main ya. Kita akan berjanyi-nyanyi. Aduh, katu. Katu. Iya, iya. Aku berhenti lagi. Kalau begitu, Moni, boleh tidak aku minta kacangmu yang ada di atas meja? Boleh, untuk siapa? Untuk katu, supaya dia berhenti berbicara. Oh, iya. Biar dia sibuk makan kacang, ya. Iya, iya, benar. Dia terlalu banyak bicara. Selanjutnya, lo, Gil. Bicara terus aku tambah pusing hatinya. Nah, aku ambil ya kacangnya, ya. Iya. Wah, asik. Aku nanti mau dikasih makan kacang. Aku paling suka, paling suka makan kacang. Sudah, katu. Tidak berisik lagi. Iya, iya. Aku tahu. Aku tidak akan berisik. Sebentar, sebentar. Aku ambilkan kacangnya, ya. Makan kacang. Akhirnya, si P dia ambil kacang, nih. Wah, kacangnya banyak, deh. Wah, ini dia kacang. Rupanya, si katu dikasih kacang. Dia senang benar. Wah, asiknya. Asiknya, aku dapat kacang. Makan kacang. La, 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 la. Dia sibuk makan kacang. Dibuka kulitnya. Kan lama ya makan kacang ya. Gimana? Cekrek. Terusnya, tuk, 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 tuk. Cekrek. Dimakan ya, kan? Makan. Makan kacang. Enak, ya. Makan lagi ya. Makan lagi ya. Sudah dibuka. Makan lagi. Buka mulut. Nyam, 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 nyam. Nyam, nyam, nyam. Kok ketawa? Kan lagi sibuk makan kacang. Makan lagi. Buka lagi ya. Makan lagi enggak? Makan lagi. Ha, ha, nyam, nyam, nyam. Wah, akhirnya Katu sibuk makan kacang. Dia enggak sempat lagi bicara banyak. Dan, eh, Moni senang sekali temannya menjenguk. Kira-kira Moninya kalau hatinya senang cepat sembuh enggak? Cepat sem. Makanya kalau ada teman sakit, harus kita jenguk, ditengok. Lalu kita hibur biar dia senang. Nah, kalau dia senang, pasti lekas sembuh. Siapa yang sayang sama temannya? Sayang. Wow. Kalau sayang, suka nengok teman yang sakit atau tidak? Sayang. Iya, nengok. Anak pintar semuanya tepuk tangan bilang. Yeay. Wah, cerita paman doangnya tidak terasa ya. Waktunya sudah habis nih. Saatnya kita pamit. Yuk, kita bilang dulu sama teman-teman di rumah. Lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah tidak terasa ya. Cerita paman dongeng sudah habis nih waktunya untuk hari ini. Tapi, nanti jangan sedih ya adik-adik ya. Karena paman dongeng akan datang lagi dengan cerita yang lainnya yang lebih seru. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dongeng. Selalu ceria. Selalu cerita yang kau dengar. Bawalah ke rumahmu. Ingatlah selalu semua cerita-ceritaku. Sudah kawan, ayo sebarkan cerita-ceritaku. Hingga teman-teman tahu tentang rumah dongeng kita. Yang selalu siap bercerita untukmu dan aku. Untuk muraraku.